Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menjelaskan tentang Prasastiurare pada Kerajaan Singasari Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10 Mipat 7 Dengan anggota Asri Kartika Maulidia, Absen 5 Getsa Farah Najla Aida, Absen 16 Jovita Marfa Putri Haryono, Absen 19 Dan Siti Nur Holifah, Absen 33 Selamat menonton! Berikut adalah poin yang akan kami jelaskan pada video kali ini Yang pertama, sejarah Kedua, sistem pemerintahan Ketiga, hubungan serta perbedaan Keempat, peninggalan-peninggalan Prasastiurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan ancamahak Zobia Di sebuah tempat bernama Urare Awal mula Prasastiurare Prasasti ini dibuat sejak tahun 1211 Saka atau 1289 Dan dibuat oleh Raja Kartanegara Dan tulisan prasasti tersebut ditulis oleh Nadajna Sebagai abdi Raja Kartanegara Prasasti ini dibuat dengan tujuan memperingati penobatan Arca Buddha Mahak Zobia Sebagai penghormatan dan perlambangan bagi seorang raja bernama Sri Kartanegara Dari kerajaan Singosari Yang dianggap telah mencapai derajat Jina Atau Jina Mahak Zobia Atau Buddha Agung Prasasti berbentuk patung Buddha Yang duduk bersilah di atas sebuah batu Yang memiliki saja 19 bait Yang melingkar di bagian bawah ini Ditulis dengan bahasa Sansekerta Prasasti ini berisi mengenai peringatan penobatan Arca Buddha Mahak Zobia Sebagai penghormatan dan perlambangan bagi seorang raja bernama Sri Kartanegara Bergelar Sri Maharajadiraja Sri Kartanegara Wikramadharma Tunggadewa Dari kerajaan Singosari Yang dianggap berdasarkan keturunannya Telah mencapai derajat Jina Atau Jina Mahak Zobia Atau Buddha Agung Tujuan dari penobatan tersebut Upacara keagamaan untuk penobatan Sri Kartanegara Dengan gelar Jina Gelaran keagamaan yang diberikan bagi seorang yang mempunyai derajat tertinggi Dalam keagamaan Buddha Jina atau Buddha Agung Baik dari sisi pribadi maupun peran Serta konstribusinya terhadap kehidupan keagamaan Kisah Prasasti Hurari Arca ini menceritakan tentang seorang pendeta sakti bernama Arya Barat Yang membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan dengan air ajaib dari kendinya Sehingga masing-masing belahan menjadi jenggala dan pang jalu Pembelahan dilakukan untuk menghindari perang saudara antara dua pangeran yang ingin berperang memperebutkan kekuasaan Kemudian tulisan dalam Prasasti Hurari dan terjemahnya 1. Adau Namami Sarbacenam Jananakayan Tathagatam Sarwaskandati Guhyastani Satpaksarwajtam Memiliki terjemah Pertama-tama saya panjatkan puja-puja syukur kepada Sang Tathagata atau Pencipta Sang Mahatawi yang merupakan perwujudan dari segala pengetahuan Yang keberadaannya tersembunyi di antara semua unsur atau elemen kehidupan skanda Dan yang terbebaskan dari segala bentuk ketiadaan dan kenesayaan Yang memiliki terjemah dengan segala penuh kehormatan Selanjutnya atas kegemilangan yang mendunia dan yang akan dicatat sebagai sejarah pada tahun Saka Masa yang menggambarkan kemuliaan raja Kemudian yang ketiga Memiliki terjemah adalah Arya Barada yang terhormat di antara yang terbaik dari golongan orang-orang bijak Dan orang-orang terpelajar yang konon pada masa lampau zaman dahulu Berdasarkan hasil kesempurnaan pengalamannya oleh karenanya memperoleh abhijna atau pengetahuan dan kemampuan supranatural Ini yang keempat yaitu Yang memiliki arti terkemuka di antara para yogi besar yang hidupnya penuh ketenangan, penuh kasih dan makhluk yang pandai berserah diri Seseorang guru seda, seseorang pahlawan besar, dan yang berhati bersih jauh dari segala roda dan prasangga Baik yang kelima berbunyi Dan baik yang keenam berbunyi Dan terjemahan 5 dan 6 tersebut berbunyi Yang telah membagi detaran Jawa menjadi dua bagian Dengan batas luar adalah laut oleh sarana kendli atau kumba dan air sucinya dari langit fajra Air suci yang memiliki kekuasaan putus bumi dan dihadiahkan bagi kedua pangeran Menghindari permusuhan dan perselisian Oleh karena itu kuatlah jagalah sebagaimana jayanya panjalu atau wisaya Isi dari prasangga yang ke 7-9 yaitu Kintu Yasmat Raraksemam Jaya Sri Wisnu Wardanan Tri Jaya Wardani Berbaryo Jaganatoma Prabu Ajan Mapari Cudangga Palu Darmatapara Parti Wan Danang Tua Judha Kirti Paragramat Eki Kriya Kuinar Gumin Pritya Tan ceketam seder darumasamra sanatam wabit tradis papanayacan berjemahnya yaitu tetapi dalam hal ini Raja Sri Jaya yang memiliki permesuri Sri Jaya yang terbaik diantara para penguasa yang memiliki kesucian jiwa pada kelahirannya penyakitasi dan penguasa keadilan oleh sebab disegani oleh para penguasa lainnya dikarenakan kesucian dan keberanianya dalam mempersatukan negara untuk kemahumuran rakyat menjaga hukum dan menetapkannya dan pewaris dari penguasa keadilan sebelumnya isi dari prasasti hurari yang ke-10-12 yaitu Yataiwa Siti Rajendra Sri Meriwadana Maja Sri Jayawardana Putra Jantur Kwebek Baru Noli Pagesas Sata Kuasa Purwana Dorma Kestera Demara Jirno Dora Kri Yodhito Dorma Gesana Dejaka Sri Jana Caciwa Brekrai Cicu Jitar Namibusana Rajina Orna Khud Bandes Sangbe Namikar Raka Terjemahnya yaitu tersebutlah seorang raja yang bernama Sri Jana Siwa Swajra atau Sri Kartanegara Putra Dari Sri Hariwardana atau Sri Jaya Wisnuwardana dan Sri Jayawardeni adalah raja dari empat pulau luas ilmunya dan adalah yang terbaik dari semuanya yang memahami segala hukum dan membuatnya yang mempunyai kecemerlangan pikiran dan sangat bersemangat untuk melakukan pekerjaan perbaikan dalam kehidupan beragama yang tubuhnya disucikan dengan sinar kebijakan dan yang sepenuhnya memahami Sambudhi atau ilmu pengetahuan agama Buddha layaknya Sang Indra diantara mereka para raja yang memerintahkannya 13. Subaktyatam Pratistapya Samyang Purwam Pratistitam Cemacani Ura Renamni Mahakso Bia Nurupatah 14. Bahwa Cakre Cakendrapde Masajasujisamnake Pancamiam Cuklapakseca Ware Akabu Samnake 15. Sintal Namni Caparwe Cakarane Bistisam Kri Arorade Pinaksatremitri Ahendra Mandali 16. Saubagya Yagoya Sambande Samyocai Wamuhurtake Kyate Kuwer Parwege Tulara Chiabi Samyute 17. Hitaya Sarbasatwanam Prakewan Rapes Sada Saputroput Radaraswa Siye Kiba Wakaranat Terjemah 13-17 adalah Maka dibuatlah Tugu Peringatan atau Arca setelah pengabdiannya sebagai perlambang kebesaran dirinya yang ditahbiskan dalam bentuk perubahan Mahaksobia Pada tahun 1211 Saka pada bulan atau Asuji Asvina pada hari dikenal sebagai Pakabu Hari kelima dari cahaya bulan setengah terang sebagaimana kisah dalam parvan bernama Sinta dan Visvi Karana Ketika para Aroradra Naksatra berada di bola atau Indra terus Saubagya Yoga dan Saumya Muhurta dan ditularasi demi kebaikan semua makhluk dan yang terutama dari semuanya oleh Karna Raja dengan keluarganya telah membawa persatuan negara 18. Atasya Dasa Butohan Nadajno Nama Kirtinah Vidya Hinopi Samudu Dharma Kriyas Atat Parah 19. Dharma Diyasatuan Asadya Kepayai Wasjah Tatwata Sakakalam Sambat Datyah Taja Januja Nayapunah Terjemah 18 dan 19 adalah Saya, yaitu Abdi Raja Si Pembuat Prasasti Hemba yang rendah hati yang dikenal dengan nama Na Najna Meskipun bodoh tanpa belajar dan hanya sedikit melakukan kebaikan telah melakukan atas dasar persetujuan Raja menjadi pemandu upacara ritual keagamaan telah diperintah oleh Faj Raja Nana untuk mempersiapkan kisah ini Sistem Pemerintahan Yang pertama tahun 1222 diperintah oleh Cap Arup yaitu Pendiri Kerajaan Sinasari Kemudian dipilih oleh Anus Pati pada tahun 1227-1248 Anus Pati tidak boleh melakukan pembaruan karena haru dengan kesenayah yang menambah ayam Kemudian tersebut oleh Teh Jio Teh Jio memperlihatkan kisah sinasari ketuk alami seperti ini anusmatian pertama kemudian kemudian dari 1228 sampai 1290 kemudian pemerintah penggalini membawa ke tempatan dan kesejahteraan maklian semasari kemudian kemudian tahun 1228 sampai 1292 diperintah oleh Kapta Nagara ia merupakan Raja Besar Terus Selesa Sari setelah naik takta ia bergelap Sri Mahathiradirajir Sri Kapta Nagara Kehadapan Politik Untuk menciptakan pemerintah yang kuat dan traktur kata negara telah membentuk badan-badan pelaksana Raja sebagai penguasa tertinggi kemudian Raja mengangkat penasehat yang terdiri atas rakyat Ihino rakyat Isirikan dan rakyat Ihalu untuk membentuk Raja dalam pelaksanaan pemerintahan diangkat beberapa pejabat tinggi kerajaan yang terdiri dari rakyat mapatih rakyat demuk dan rakyat panurahan selain itu ada pegawai-pegawai rendahan Untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri kata negara melakukan penataan di lingkungan para pejabat orang-orang yang tidak setuju dengan cita-cita kata negara diganti sebagai contoh Patih Raganata atau Kebu Arema diganti oleh Aragali dan banyak Widi dipindahkan ke Madura menjadi Bupati Semenap dengan nama Arya Wira Raja Kartanegara Kartanegara berusaha memperluas kerajaan Singasari dengan kegesan Cakrawala Mandela Pada tahun 1275 Kartanegara mengirim pasukan ke Sumatera dengan ekspedisi Pamalau Dia ingin menghadang pasukan Mongol yang berencana menggelar eksplansi Selain itu Singasari juga menakluk Pahang Sunda Bali Bakulampura dan Gurun Kartanegara juga menjalin persahabatan dengan Raja Campa untuk menghalau pasukan Mongol ke Jawa akan tetapi sebelum sampai ke Jawa pasukan Mongol sudah dihadang oleh jaya kat uang dari Kerajaan Kediri dalam serangan ini pula Kartanegara Dewas beserta petinggi-petinggi istana lainnya Kehidupan Ekonomi Mengenai kehidupan perekonomian Singasari tidak begitu jelas diketahui akan tetapi menanginat kerajaan tersebut terletak di tepi sungai berantas Jawa Timur kemungkinan masalah ekonomi tidak jauh berbeda dari kerajaan-kerajaan tahun dunia yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung rakyat ikut mengambil bagian dalam dunia pelayaran Kehidupan sosial ketika Ken Arup menjadi akulu di Tumapel berusaha meningkatkan kehidupan masyarakatnya banyak daerah-daerah yang bergabung dengan Tumapel namun pada masa pemerintahan anusmati kehidupan sosial masyarakat kurang mendapat perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyampakannya pada masa Wismuwardana kehidupan sosial masyarakatnya mulai diatur rapi dan pada masa ketenegara ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya kehidupan budaya kehidupan budaya masyarakat semasari dapat diketahuan dari penanggalan candi kanti dan katan katan yang berhasil dikanggung nya contoh hasil penanggalan semasari diaranya adalah canda kedel canda jokai dan jokai semasari adakah arca atau ratun hasil penanggalan kerajaan semasari antara lain patung ken dan sebagai perwujudan dari prajna prajna maramita lembang kesempurna aklimu dan patung kertanegara dalam wujud patung jokok dolok ditemukan di dekat surabaya dan patung amur amur gabasa juga merupakan perwujudan raja kertanegara yang dikirim ke derma jala di keraja melalui kedua perwujudan keraja kertanegara dari patung jokok belok dan juga amur gabasa melalui raja kertanegara yang dikirim dikirim buddha di antara perwujudan dan perwujudan perwujudan dan perwujudan ke hidupan agama diangkat selama dari rumah buddha dari rumah desa kepala agama buddha kesempatan itu ada pendeta mahabruh mana yang mendembingi raja dengan pangkat sangkaderma sesuai dengan agama yang diamitnya kata-kata dikirimkan sebagai seluruh buddha di cantik jari disekali bersama-sama dengan permasur raja merupakan 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 terdapat prosesi pada lapik atau alas arca joko dolok yang ada di taman simpan di surabaya yang menyebutkan bahwa kartan negara dinobatkan sebagai jina atau diani buddha yaitu sebagai ak sop ya sedangkan arca joko dolok itu sendiri merupakan arca perwujudannya sebagai seorang jina ia bergelar jina siwab breja selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan pada kerajaan singasari kitab para raton menyebutkan ken arok adalah pendiri kerajaan singasari yang digantikan oleh anusapati pada tahun 1247 hingga 1249 masai anusapati diganti oleh toh jaya pada tahun 1249 hingga 1250 masai yang diteruskan oleh rangga wuni alias misluardana pada tahun 1250 hingga 1272 masai terakhir adalah kartan negara yang memerintah sejak 1271 hingga 1292 masai ia merupakan raja terbesar kerajaan singasari ia memiliki gagasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan daerah kekuasaan meliputi seluruh masantara berikut beberapa kebijakan yang dilakukan raja kartanegara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan memimpin kerajaan singasari yang pertama yaitu pergantian pejabat kerajaan yang bertugas untuk menggalang pemerintahan yang kompak dan yang kedua melihara keamanan dan melakukan politik perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan politik yang stabil menuju pada kebijakan yang pertama pemerintahan pada kerajaan singasari yaitu satu pergantian pejabat kerajaan yang bertujuan untuk menggalang pemerintahan yang kompak untuk mendukung politiknya langkah pertama yang dilakukan oleh kartanegara adalah memecat patihnya bernama raganata dan menggantinya dengan kebu tengah apanji a ragani pemecatan itu dilakukan karena mapatih raganata tidak menyetujui pandangan politik baru kartanegara untuk mempersatukan nusantara raganata tidak menyetujui politik kartanegara itu karena menurut pendapatnya bahwa keamanan dalam negeri harus lebih diutamakan maka dari itu pada kebijakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan kartanegara yakni dapat dikatakan sudah relevan dan benar dapat dibuktikan dengan hubungan kebijakan tersebut pada saat ini di negara Indonesia yang telah dijadikan patokan dalam sistem pemerintahan negara dibuktikan dengan dirijen peraturan perundang-undangan Prof. Dr. Widodo Ekat Jahja SHM HUM melakukan pengantikan pejabat baru dan rotasi 29 orang yang terdiri dari eselon 3 4 dan jabatan fungsional dan struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 5 bulan 3 dalam semputannya Widodo Ekat Jahjana menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini memandangkan bahwa organisasi bergerak dan berjalan dinamis hal ini disampaikan karena promosi atau mutasi tersebut dilakukan oleh manajemen organisasi sebagai adaptasi terhadap dinamika promosi atau mutasi ini disesuaikan dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki setiap pegawai beliau juga mengatakan bahwa setiap pemimpinan meyakini pegawai yang dilantik hari ini adalah sumber kaya manusia terbaik yang dimiliki institusi ini di akhir sambutannya beliau juga berpesan kepada pegawai yang baru saja dilantik agar tak semangat bertahun jawab dan bekerjasama dengan baik serta menjaga perlahan menuju pada kebijakan yang kedua yaitu pemelihara keanggilan untuk melakukan politik perguruan dengan perguruan untuk menciptakan kerugunan dan politik yang stabil pandangan politik kedua karta negara untuk mengatur stabilitas negaranya adalah rangka kekuasaan hal ini dilakukan dengan cara mengangkat Jaya Katuang sebagai wakil raja kekuasaan Jaya Katuang merupakan keturunan dari karta jaya raja terakhir kediri yang berhasil dikenalkan oleh kenar kemudian mengangkat putra Jaya Katuang yang bernama Arda Raja sebagai menantu karta negara juga menikahkan adik perempuannya bernama Turubali dengan Jaya Katuang pandangan politik dalam negeri karta negara ini terhambat oleh adanya pemberontakan pemberontakan dalam negeri namun akhirnya dapat dipadamkan pada kebijakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kebijakan yang diterapkan oleh karta negara ini dapat dikatakan kurang relevan dengan sistem pemerintahan dan kebijakan yang ada di negara Indonesia saat ini hal ini terdapat perbedaan jauh dalam upaya yang dilakukan untuk tujuan yang akan dicapai dibuktikan dengan kini negara Indonesia melihat jauh kebelakang ketika Orde Baru berkuasa stabilitas atau kestabilan politik dan keamanan menjadi salah satu program utama berbagai upaya dilakukan untuk mencapai stabilitas tersebut yang pada gilirannya mencapai stabilitas ekonomi setelah dilalui sejumlah tahapan termasuk mengurangi jumlah partai politik dengan cara mendorong penggabungan beberapa parkol yang platformnya sama maka ketika itu kita mengenai tiga partai politik yakni partai Kulkar partai PDI dan partai PBB dalam konteks ini pernyataan Presiden Jokowi di Jakarta bahwa situasi politik di negara kita aman sungguh menegahkan giliran berikutnya tentu menjaga agar situasi aman terus berkesinampuan merujuk pada pandangan di atas penegakan hukum secara konsisten dan berkesinampuan mendaknya dijadikan sebagai jalan penting dalam pencapaian situasi politik yang aman terciptanya kehidupan perbangsa dan pendegara dalam tatanan hukum akan dapat mencegah pemaksaan dan mempertahankan stabilitas politik dan keamanan selanjutnya adalah peninggalan kerajaan pertama candi singosari candi ini merupakan tempat pendarmahan bagi raja singasari terakhir sang kertanegara yang mangkat atau meninggal pada tahun 1292 akibat istana diserang tentara gelang-gelang yang dipimpin oleh jaya katuang kedua candi jago candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dari menurut cerita setempat karena tersambar petir relief-relief kunja karna dan pancatatra dapat ditemui di candi ini ketiga candi sumber awan candi ini merupakan peninggalan kerajaan singasari dan digunakan oleh umat buddha pada masa itu pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat pening airnya prasasti prasasti mula malurung prasasti mula malurung adalah piagam pengesahan penanugerahan desa mula dan desa malurung untuk tokoh bernama prana raja prasasti singasari prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebuah caitya untuk candi pemakaman yang dilaksanakan oleh Mahapati Gejah Madan candi jawi candi jawi merupakan tempat pendermaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir singasari kertanegara sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada candi singasari prasasti murari arca tersebut sebagai penghormatan dan perlambang bagi raja kertanegara dari kerajaan singasari yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat jina atau buddha agung candi kidal candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas besar jasa amupati raja kedua dari singasari yang memerintah selama 20 tahun yaitu 1227 sampai 1248 peninggalan-peninggalan ini masih ada di Indonesia dan masih dirawat oleh bangsa ini lalu ada kebentuhan kerajaan singasari kerajaan singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar jawa akhirnya mengalami kropos di bagian dalam pada tahun 1292 terjadi pemberontakan jaya katuang bupati gelang-gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari kertanegara sendiri dalam serangan itu kertanegara mati terbunuh akhir kerajaan singasari setelah runtuhnya singasari jaya katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di kerajaan kediri riwayat kerajaan tumapel singasari pun berakhir selama sejarah kerajaan singasari masalah terbesarnya adalah masa keruntungan ini belum ada wabah yang dapat dijelaskan secara jelas ini adalah salah satu contoh dari miniatur prasasti hurare prasasti yang berbentuk patung buddha yang sedang duduk bersila di atas sebuah batu yang di sekeliling batu tersebut terdapat ukiran-ukiran serta tulisan-tulisan ini adalah bikin belakang dari prasasti serta tulisan yang mengelilingi prasasti tersebut selamat menikmati sekian yang dapatkan disampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati